Di Surabaya, Jawa Timur, seorang pembudidaya kepiting sukses mengembangkan kepiting jumbo berkualitas dengan sistem penyaringan vertical crab atau apataman kepiting. Nah, metode urban farming di lahan sebet ini berhasil menekan angka kematian ternak hingga 95%. Ini dia good people, budidaya kepiting dengan sistem vertical crab house. Adalah Tony Bertiolios, pria berusia 44 tahun warga Wiyung Surabaya dalam waktu 5 tahun ini sukses membudidayakan kepiting dengan sistem susun. Hanya dengan memanfaatkan ruangan seluas 10 x 8 meter, Tony mampu membudidayakan sebanyak 1000 ekor kepiting bakau dan kepiting soka. Menggunakan kotak-kotak terbuat dari plastik dengan ukuran kurang lebih sebesar 40 x 30 cm dengan tinggi 10 cm, setiap kotaknya disusun sebanyak 8 tingkat dan seluruhnya terhubung dengan selang filter. Air payau disuplai ke setiap kotak yang masing-masing kotak dihubungi oleh 1 ekor kepiting. Budidaya ini digunakan untuk pembesaran dan pengembukan kepiting dengan jangka waktu 2 minggu hingga 1 bulan untuk kemudian siap dijual dengan kualitas super. Dengan sistem ini, kepiting yang dihasilkan bisa sampai berukuran jumbo hingga berat lebih dari 1 kg per ekornya. Harga jual kepiting dengan berat lebih dari 1 kg ini bisa mencapai harga 350 ribu rupiah per ekor. Dalam sehari, Tony Bertiolios mampu menjual sebanyak 120 ekor kepiting. Konsepnya kita adalah urban farming. Jadi bagaimana ini bisa diterapkan di rumah saja, di garasi, mungkin di belakang rumah. Tidak harus sebesar ini, misalnya cuma mau taruh 50, taruh 100, sudah bisa. Sudah mulai bisa berusaha gitu. Nah, kalau untuk seribu itu kira-kira butuh hampir sekitar 100 meter persegi. Karena dianggap efektif, banyak yang mengunjungi tempat budidaya kepiting dengan sistem Vertical Crab House ini untuk belajar. Karena pertama, dia enggak terlalu makan tempat sih. Kalau dilihat sistemnya, kayak apartemen. Jadi, bagi yang tempat yang ingin, bagus soalnya saya. Seperti itu aja. Jadi juga mau membangun budidaya kepiting juga? Mau coba, iya. Panen yang dihasilkan dari apartemen kepiting ini bisa dianggap keberhasilan lebih dari 90 persen karena meminimalisir kematian kepiting akibat kanibalisme. Yudha Wardana melaporkan untuk NET.